Berapa panjang itu mulus, totalnya ada berapa yang sudah kita berjaga? Kalau panjang itu adalah perkiraan, bukan dalam perhitungan persentase itu sampai 80% Karena panjang jalan keempatan sendiri itu adalah 1.420,9 km Serikandi-serikandi yang luar biasa, ditugaskan dengan 2 program seharigus Nah, halo untuk program Bantuan Alat Berat Dalam hal bahwa Ibu sudah menyelesaikan nih, jadi kami juga udah agak tenang Aduin kuncinya ke akhir di Binamarga Di Binamarga itu bahwa Ibu masih delapan, orang itu masih delapan ini, satu lagi gimana? Satu lagi belum Hari ini seperti itu dengan para kepala BPD atau dengan ASN Atau umumnya memang, bupatinya umumnya agak jago jarak atau jaim lah dengan para ASN Atau memang uangnya humble atau memang asik Wah, kalau ngomongin tentang beliau di Bupati itu, karena kita itu malu sendiri Atau juga, karena kita ngobrol ini kadang gak sadar, ini Bupati loh Tui kepat, mulai Ya, hari ini saya bersama salah satu serikandi di Musirawas yang luar biasa tentunya ya Karena tidak semua serikandi itu bisa bekerja dengan ekstra Dan hari ini saya akan bincang dengan Kepala Dinas PU Binamarga, Bupati Musirawas Yuu Alawiya Iya Kalau lebih akrabnya Yuu Eli ya Iya Jadi Yuu Alawiya ini di akrabnya bangganya Yuu Eli Sehat Yuu? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah Itu yang paling penting tuh sehat dulu Yuu Yang penting sehat dulu Kalau yang lain tuh ngerut Ya Jadi memang Musirawas ini memang dari Apa namanya Pimpinan juga luar serikandi Ya kan Dan di PU Binamarga nya juga Serikandi Mudah-mudahan juga menjadi serikandi yang luar biasa untuk Musirawas Alhamdulillah Ya Karena setahu saya tugas PUBM itu sangat berat ya Berat Karena Menjadi fokus Fokus perhatian Karena Program Bupati itu Satu perode Jalan Mulus Ya kan Sementara anggaran Hahaha Ya Yuu Eli Menjelang 2 tahun ya Menjelang 2 tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Musirawas Ibu Haji Rana Mahmud dan Ibu Haji Swarti Tentunya perjalanan 2 tahun ini Beliau bekerja keras untuk Mengwujudkan Musirawas itu jalannya dalam kondisi baik Ya sementara kita ketahui bahwa Jalan di Musirawas ini adalah salah satu masalah yang kompleks Dan Menjadi Masalah warisan-warisan-warisan Ya kan Nah bagaimana selama 2 tahun ini Bupati Musirawas Memberikan instruksi kepada PUBM Untuk Memperbaiki jalan yang ada di Kabupaten Musirawas Mungkin boleh diceritakan Oke Terima kasih sebelumnya Jadi kami diajak untuk Podcast ini luar biasa Ya Jadi Diundang untuk Podcast Suatu Kebanggaan bagi kami juga Bisa bersharing lah Paling tidak Menceritakan Bagaimana kerja kami Di Dinas PU ini Dalam hal Ya Mendukung RPJM Bupati Kabupaten Musirawas Jadi Mengingat kita sudah Masuk Untuk di periode Pemerintahan mantap ini Sudah menjelang 2 tahun Pemerintahan ini akan masuk ke angka 2 tahun periodenya Jadi Terkait dengan Bina Marga ini Tadi disampaikan memang Tidak gampang Jadi Tidak gampang Dan ya Kami disini Bukan merasakan bahwa Ada kemampuan yang lebih dan Lebih hebat dan tidak Tapi kami adalah Kerja saja Jadi kerja Kerja yang memang Menjadi topoksi kami Dalam hal ini Ya itu tadi Beban berat Yang tadi memang disampaikan Menjadi sorotan orang banyak Karena memang Ini menjadi suatu program utama Dari Salah satu lah ya Salah satu program utama Dari RPJM Bupati Kabupaten Musirawan Dalam perjalanan 2 tahun Bupati Yang kita anggap sangat berani lah Memiliki program Satu program Jalan Mulus Itu kami anggap Kalau Dari kami kalangan media ya Menganggapnya Itu adalah salah satu program Yang sangat berani Untuk menguruskan jalan Sekopaten Musirawan Sementara jalan ini Masalah yang kompleks Dan masalah warisan 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 Nah bagaimana realisasinya Selama 2 tahun Kepemimpinan Ibu Lata ini Jadi kami memang tadi Dibilangin Tidak gampang Untuk apa yang disampaikan itu Memuluskan jalan Dalam satu periode Satu periode itu 5 tahun Tandar di dalam pemerintahan Dan perundang-undangan Berarti kami harus bekerja Bagaimana Persentasnya kami capai Untuk sampai murus Di akhir masa RPJM Secara awal tahun Kami memang sudah memploting Karena kami juga kaget Dan Agak amazing Dan kami menghitung Memutar otak bagaimana Karena ini Keinginan yang mulia Betul Beliau mungkin hadir Ke Kabupaten Musirawas Melihat dan turun ke lapangan Bahwa Ini adalah kebutuhan dasar Penunjang ekonomi Jadi Apa yang menjadi Petunjuk dari atasan Yang memang Keinginan beliau itu adalah Memujudkan sejahteraan Melalui Apa Pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar Kami sebagai orang teknis Yang menjalankan Apa Visi-visi beliau Harus putar otak Jadi Kami memploting Bagaimana Kekuatan Kilometer yang ada Jadi Ada yang kondisi baik Rusak ringan Maupun rusak berat Maupun yang memang Belum Tertanganin Sama sekali Nah Jadi kita menanganin itu Memploting Dan mempetak-petakan Sampai akhirnya kami Harus luar otimis Ini Langkah optimisnya seperti apa Dalam 2 tahun Memang anggaran tidak signifikan Signifikan Signifikannya seperti apa Karena jalan itu pun Satu kilometer Butuh Milyaran Satu kilometer Satu kilometer saja Itu bisa Milyaran Sedangkan ini yang Kerusakan itu Ratusan kilometer Dan itu yang pada saat Tahun berjalan Bagaimana yang sudah Tahun ke depan Yang memang Jalan ini bukannya Dibangun dan Didiamkan Dilintasin Dan dilintasin pun Tidak sesuai dengan Tonase Ini tantangan lagi Artinya sudah Seharusnya kita punya PR berapa Berapa ratus kilometer Sementara Jalan yang sudah baik Ini Dilewatin terus Rusak lagi Ya kan Putu uang lagi Nah ini yang kita bilang Kejar-kejaran Tetapi Kita harus Berputar otak Bagaimana Keinginan Apa yang Diarahkan Dalam RPDM itu Harus terpenuhi Jadi memang Kami sudah melaporkan Bupati Juga bahwa Langkah kita adalah Kita Mengeluarkan Patching Jadi Kampau sulam Jadi kita Menjaga Kondisi yang memang Masih bisa kita Pertahankan Itu Kita Tidak Ganggu dulu Istilahnya kita Menggunakan Berupa spot-spot Sehingga Apa Lancar Terlebih dahulu Itu paling utama Jadi bukan Kita tidak bisa Untuk memujukkan semua itu Berarti benar-benar Halus Seperti Apa Yang tidak ada Dari awal Dari awal Tetapi kita harus Membagi Membagi Jadi ada porsi Emang yang harus kita Muruskan secara merata Dalam satu ruas Ada juga kita melakukan Dengan Spot-spot Nah Tampal sulam tadi Nah Inilah yang langkah kami Sehingga kami Plotingkan Untuk Bisa Memwujudkan target Panjang jalan Mantap itu Terwujud Jadi Ini sudah kami Hitung lah Dalam dua tahun itu Ada keoptimisan kami Bahwa Apa yang Ibu Cita-citakan Ibu Bupati ceritakan Itu Mudah-mudahan Ada harapan besar Selain dengan teknis Dara penanganan Juga kami Berserta dengan Ibu Juga Berupaya mencari sumber dana Jadi sumber dana ini Tidak bisa kita mengandalkan APBD saja Tidak cukup ya Tidak cukup Karena program itu Ada sembilan Sembilan program ini Harus dijalani beliau Ya Nah yang menjalankan Ya kamilah OPD-OPD teknis Jadi kami pun Harus memutar otak Bagaimana Dan kami juga agak Pekor Amerika Ibu Ini kebetulan tidak Saya lepas dengan anggaran Tapi Ibu Orangnya memang yang Memang luar biasa ya Karena Satu memang basic Beliau itu adalah Orang teknis Jadi dia Apa Beliau juga mengajak kami Memperkenalkan kami Untuk ke KPBN lah Ya karena Informasi yang saya dapat Memang Ibu Bupati ini Jaringannya di pusat Banyak ya Banyak Karena itu tadi Karena memang Beliau alumni Karena memang sebenarnya Pemimpin daerah itu Memang harus punya Jaringan di pusat Karena jangan Cuma mengandalkan APBD kan Ya Bagaimana Bagaimana upayanya Membawa APBN itu Sebanyak-banyaknya Ke daerah Itu baru luar biasa Ya jadi Memang yang Kami ingin jelaskan Kepada masyarakat juga Bahwa Jalan itu memang Banyak kategori Jadi jalan kabupaten pun Ada Ada bagian-bagian yang lagi Jadi Jalan kabupaten Memang jadi Tepoksi yang harus Dikerjakan Tentas Yang disampaikan itu Jalan mantap Tetapi di bawah sana Ada juga Namanya kategori Jalan desa Jalan desa memang Tadi Karena ada keterbatasan Karena ada DDI Jalan desa itu Dengan adanya Kebijakan dana desa Ada keterbatasan Dari penganggaran Tetapi Karena Jalan-jalan desa itu Memang masih Membutuhkan dana yang besar Tidak bisa juga Dikerjakan dengan DDI saja Makanya masih Tetap dibantu Nah ini memang Masih dalam Tahap penertipan Bagaimana Pola Penanganannya Dalam hal Sesuai dengan Dan juga Ada jalan-jalan Yang Yang dinamakan Jalan Perkebunan Yang Perintah Perkebunan Yang Sebenarnya itu Sudah ada Yang menjalankan Ada perkebunan Ada pertanian Dan juga Ada jalan yang dibawah kawasan Yang dinamakan Jalan kawasan itu Kawasan Perhutanan Yang mana Pada saat Kita akan membangun Kita harus ada izin Terlebih dahulu Nah itu pun Harus ada penjelasan Yang segala macam Nah ini Yang memang Menjadi tantangan kami Karena masyarakat Tidak memperduli Dengan kebenaran-kebenaran tersebut Aturan-aturan tersebut Yang mereka tahu adalah Bagaimana Kebutuhan mereka itu Terpenuhi Nah Ini yang memang Kami tetap akan disikapi Tidak mungkin Kita memaksakan Masyarakat Untuk mengerti Tidak perlu Yang penting Kita bagaimana Memenuhi kebutuhan mereka tersebut Tetapi tetap dengan Aturan-aturannya Kalau tidak sesuai aturan Bahaya Karena Anggaran pemerintahan Anggaran pemerintahan Ini tidak bisa Tidak bisa Tadi sebenarnya Kalau dari penjelasan Tadi bahwa Jalan tidak serta-merta Menjadi jalan Langsung menjadi Pengjawab Mungkin ada yang Buka baru Jalan pemerintah tadi Perlu didaftarkan juga Perlu dikasih tahu juga Dengan PU Kalau istilahnya itu Hibah Hibah Pemerintahan Ke pemerintah Jadi memang Masyarakat itu sebenarnya Dia tidak mau tahu Bahwa Ini jalan kami Aku sudah dibangun Bu Padahal dia tidak tahu Persoalan sebenarnya aku Mungkin Bulan Januari ini Belum ada pembangunan Bulan 2 Belum ada pembangunan Padahal anggarannya Butuh proses Januari Februari Masih bergeseran Segala macem Butuh tender Segala macem Mungkin itu yang harus Disampaikan kepada masyarakat Bahwa Pengerjaan jalan Yang menggunakan anggaran Itu tidak Bisa Sekonyong-konyongnya Langsung bergawin Ada prosesnya Langsung ngambil kantor kapal Kecuali pakai pribadi Nah Kalau dari 2 tahun ini Panjang kilometer yang sudah kita Kerjakan Baik itu Mungkin Apa namanya Tanggal sulang Atau memang Beberapa Panjang itu Totalnya ada berapa Yang sudah kita kerjakan Kalau panjang Jadi kita dalam perkiraan Bukan dalam perhitungan Persentase ini Sampai kan 80% Karena panjang jalan Kabupaten sendiri Itu adalah 1.420,9 1.420,9 kilometer Nah Ini yang Yang apa Yang ditangani Yang harus dikerjakan Dan itu Memang 80% dari situ Dalam perhitungan kami Saat ini Sudah kondisinya Baik Sudah mantap Jadi kondisinya sudah mantap Nah Tetapi bukan berarti Tadi yang saya Tentu Dari awal Yang ini Harus tetap dijaga Karena kita Target tinggal Ini tinggal sedikit memang Kalau dalam perhitungan Kilometer kami Tinggal sedikit Tinggal berapa ratus kilometer Tapi ini Yang kerusakan Ini yang Yang Sudah di Tadi kan Karena memang Kejadian yang pernah kami Alami pada saat Kami pelaksanaan Di tahun kemarin Jadi kami melaksanakan Satu ruas itu Kami menggunakan Metode Apa namanya Spot-spot Karena memang kerusakan itu Memang spot-spot Jadi Kondisi masih bagus Tapi ada titik-titik Spot-spot Yang memang kondisinya Rusak berat Jadi kami melakukan Penanganan di titik-titik Yang rusak Nah Pada saat kami menangan Di titik-titik yang besar Yang Yang rusak berat Itu kan Lancar Orang Masuk itu Sudah Meningkat Kadang mobil-mobil Dari yang Mobilnya dengan angkutan Yang dilebih dari tonas Akibatnya yang Sedang kami jaga-jaga Kondisi baik itu Rusak Rusak Jadi memang Tapi tidak apa-apa Itu namanya tantangan Tapi tidak bisa Kalau penjelasan Dan kerjasama Dengan dinas perhubungan Sudah kita lakukan Walaupun belum sempurna Terus Sosialisasi ke masyarakat Meralih penangkat desa Bahwa tolong dibantulah masyarakat Kita sama-sama Menjaga jalan ini Bahwa jangan sampai Apa Terlalu cepat Untuk rusak Karena kita itu Ada batasan Untuk tonase Yang melintas Nah Lintasan ini Tapi tadi Kita susah juga nih Karena ini orang Menghitung ekonomi Dalam hal Bisa ngangkut Yang paling besar Itu adalah Angkutan sawit Atau Sawit lah yang paling Yang paling Terdiri Mereka tidak mungkin Membawa satu Sesuai dengan Bak Mobil Karena mereka Melampaui Dan karena Buat mobil itu Sebenarnya untuk penasnya Di bawah 5 ton Ada di bawah itu Di atas 8 ton Nah ini yang Kami pun sebenarnya Berkeinginan Untuk mengakomodir Karena ada beberapa masyarakat Kenapa kami kan Mau melintas? Masyarakat ini kan Butuh jalan itu Untuk lalu lintas mereka Dan itu Itu Kalau kita harus Melampaui mode Di atas 8 atau 10 ton Itu berarti Costnya meningkat Untuk 1 km Sedangkan Lapisannya Lapisannya Harus lebih Dengan konstruksinya Harus disesuaikan Nah Kita terbatas Bahwa kita ini Hanya Kabupaten Kabupaten itu Ada kategori Kelas jalan Yang Yang bisa Kita kerjakan Bukan berarti Menutup Tapi kita harus Menghitung Cost dengan Kategorinya ini Tadi harus sesuai Jadi Benefit Artinya Masyarakat juga Harus menjaga Menjaga jalan Yang sudah diperbaiki Yang sudah diperbaiki Pemerintah Kabupaten Usirawas Dengan Tidak Melewati jalan itu Dengan ton hasil Yang berlebihan Yang berlebihan Untuk menjaga Menjaga Yang sudah diperbaiki Kalau Daerah yang sudah diperbaiki Kemudian Satu saat Karena Kemuatan lebih terus Akhirnya rusak lagi Harus diperbaiki lagi Ini daerah lain Enggak kebagian Enggak kebagian Di situ-situ terus Iya Karena Tadi kata Bupati Karena kita punya skala pluralitas Mana yang Jalan yang harus Dikerjakan sekarang Mana yang bisa Bulan depan Atau tahun depan Itu yang menjadi Apa namanya Fokus Bupati Bahwa Ada skala pluralitas Dalam pembangunan jalan Nah Sebenarnya Kalau dari 1400 km Ya 80% Berarti memang ada Sekitar seratusan lebih lagi Optimis gak Dengan sisa Bupati Ini kan Kemungkinan Batas 2024 Ya Karena kita sudah Di November Apa November itu sudah Pemilihan Bupati yang baru Optimis gak Sampai 2004 Dengan sisa 200 200 200 Hampir 300 kg lagi Yang masih tersisa Tersisa dalam Ya Tersisa dalam Jadi kalau kami itu Mau-mau-mau harus optimis Ada Ada Kita harus Menghitung Bagaimana kita bisa Meyakinkan bahwa ini bisa Kita regresesikan Memang Tipe pembangunan Harus tetap sama Jadi kita Pembangunan yang Apa Tuntah satu ruas Membangunan secara Spot-spot Maupun kita Patching Yang tadi Itu tetap harus dilaksanakan Kita optimis Optimisnya seperti apa Kita Ada Peluang Waktu itu Ada peluang Yang dibuka oleh provinsi Untuk pengalihan Status jalan Kenapa kita Menyebut itu peluang Pada saat itu Kita ada Kilometer Kita pindahkan Atau naikkan status Jadi dalam provinsi Berarti Ada anggaran yang Penanganan Membantu Jadi kita Tidak akan Gagabah Maksudnya Tidak terlalu angkuh Untuk mempertahankan Ini ruang jalan kami Tidak Karena fokus kita adalah Bagaimana Masyarakat yang Melintas ini Terpenuhi kebutuhannya Nah Inilah Kita sudah Ada pengalihan Dan memang Dalam proses Untuk Legalitasnya Itu jalan lintas Palembang Pali Ya Betul Saya pasti di sana Itulah yang kami Karena itu memang Kerja berat Karena kerja berat Anggara dan lintasan Itu luar biasa Luar biasa Dan itu Sekarang menjadi pilihan Alternatif jalan Itu tidak melewati sekayu Lebih banyak Pali Lewat delur Pali Jadi memang sangat pas Kalau memang ini Diserahkan kepada Provinsi Karena memang sebagai jalan itu Sudah ada provinsi Dari daerah lain Setahu saya Sama Jadi proses itu serentak Jadi provinsi itu Menarik Status jalan daerah itu Serentak Jadi Karena Tadi Ada aturan Untuk mengalihkan Jadi SK jalan Sekarangnya SK jalan Kabupaten Provinsi Maupun Nasional Itu ada masa Untuk bisa berubah Nah ini ada masanya Berubah Dari Apa Dari provinsi Sudah hampir 90 Hampir 100% Selesai Urusan jalan Yang status Sehingga mereka Membuka peluang Untuk mengambil Ruas-ruas jalan Yang berpotensi Menjadi jalan provinsi Untuk mereka tangani Nah salah satu Yang kita dapatkan Itu tadi Simpan semua Sampai batas Pali Pali sampai ke Muara Indim dan Muara Indim Sampai ke Rodjana Nasional Itu sudah Apa Sudah dalam proses Dan Dan sebagai gambar gembira Bagi kami Dan kami mengharapkan Berdoa sama-sama Bahwa ini benar-benar Terealisasi Karena Dari provinsi akan Menangani Di tahun ini Jadi dari Simpang Semampang Karena ditargetkan Dari Simpang Semampang Salih Batas Pali Itu tuntas Nah ini yang Kalau sekarang Masih ada tanah Terus Apalagi dari Simpang Semampang Ke SP9 Itu Loncat-loncat Loncat-loncat Lobangnya banyak Ada sebagian yang sudah Cerbeton Yang masih tanah Mudah-mudahan Kalau sudah ada Provinsi Provinsi kan anggaran Lebih besar Jadi Jadi lihat Kecilan Tapi kalau kita yang di daerah Berat Lebih baik Yang dibagi Dibagi dengan Kecamatan-kecamatan yang lain Supaya Merato Kalau provinsi Kecilan Semampang Semampang Kepali Supaya kita punya juga alternatif Yang jalan Belenbang Ya Benar Karena kalau kita lewat Sekaya juga Sebagai Sebagai salah satu Peluang kita untuk Membangunkan daerah keempat Pada saat ada yang dilintas Seperti daerah Tugumulio Itu kan di jalan provinsi Simpang Prius Sampai ke Terawas Itu kan di jalan provinsi Itu kan berkembang Perekonomian jalan Perekonomian jalan Lancar Dan itu jalannya Mulus terus Nah kerusakan pun ada Tetap ada Namanya jalan yang dilintasnya Tidak pernah keput Dari kerusakan Tapi itu penangannya Signifikan Nah inilah Kita mengharapkan Disimpang sama Bang Itu akan Disimpang sama Sampai ke SP9 Sampai ke Batas Pali Perekonomiannya akan bangkit Dengan sejalan Infrastrukturnya akan diperbaiki Jadi Jadi potang Infrastrukturnya itu memang Dasar bagi Bank dan sumber Kesehatan Begitu Perekonomiannya Tapi kalau kita juga Ngapai di pinggir-pinggir jalan Yang sekarang lintas Ke sekayu kan Jualan lebih banyak Paling perbatasan Sama orang lakitan kan Yang ada masjid Itu kan rame jualan Segala macet Nah harapan kita juga Ketika dibuka Simpang Semambang Kepali lagi Jadi rame Lalu lintas Perekonomian pasti Itu kan sudah mulai kelihatan Orang sudah mulai optimis Untuk membuka Lahan Apa Jualan-jualan Poko-toko Sudah mulai kelihatan Jadi berarti Perlintasan sudah mulai lancar Sudah mulai lancar Apalagi nanti Mudah-mudahan Kita juga berdoa bersama-sama Dengan upaya kita bersama-sama Antara kabupaten dan provinsi Jadi ruas jalan itu Benar-benar bisa benar-benar Segera terrealisasi di tahun ini Nah Kita kait Jalannya Dari Bupati sebenarnya Ini kan menjadi salah satu Menjadi program prioritas beliau Dan janji Politik beliau kepada masyarakat Kalau dari porsi anggaran Dari porsi anggaran untuk jalan Memang menjadi fokus Bupati Untuk anggarannya Dipokuskan lebih besar untuk Di PUBM untuk jalan Atau Sembilan program ini dibagi sama misalnya Jadi kalau untuk penganggaran sebenarnya Tidak terlalu tepat kami menjawab Karena itu ada yang Timuraya yang akan Menghitung Berapa sih porsian Karena dilihat Memang tadi Infrastruktur itu Kebutuhan yang luar biasa Tidak bisa Tidak bisa kita Apa Sekedar seberapa Tidak akan Dana signifikan Tetapi untuk Persentase Yang disampaikan Untuk berapa yang harus dianggarkan Itu Saya rasa Memang ada Persenang yang dilihat sebagai Progres dari Apa Pengwujudan dari Sembilan program Tadi Kan itu juga Tidak hanya jalan saja Ada ambulan Ada Pakaian seragam Yang sambungan kematian Alat gerak Nanti saya tanya Ya terbagi dengan Sembilan program Tapi yang jelas Bupati punya strategi Tersendirilah Bagaimana Di 2 tahun ini Kalau saya perhatikan Sebenarnya Sembilan program ini Sudah tuntas Tuntas Terrealisasi Walaupun Belum Progresnya Tinggal Progresnya Belum Maksimal Bukan belum sempurna Saya tidak mau Saya sebutnya Belum Maksimal Tapi Sebenarnya program ini Sudah jalan semua Rumah Tafis Sudah jalan Bantuan alat berat Kemarin Sudah di launching Tiga Tiga Nanti saya tanya lagi Jalan juga Progresnya sudah bagus Kemudian Apalagi Bantu alat gerak gratis Sekolah gratis Apalagi Sembilan Jalan Santunan kematian Iya kan Banyak lah Yang jelas Sembilan ini sudah Terlaksana semua Walaupun belum maksimal Nah PUPM ini kan Ada 2 Jalan hulus Bantuan alat gerak Ditugaskan dengan Seri Kandi Bantuan alat berat Nanti saya langsung punya Apa ya istilahnya Punya Seri Kandi Seri Kandi yang luar biasa Amin Ditugaskan dengan 2 program Nah Halo Untuk program Bantuan alat berat Sudah realisasinya Sudah berapa sekarang Jadi Kalau Bantuan alat berat itu Tahun Sebenarnya sudah dirasakan Dari tahun kemana Sudah dirasakan Jadi Ibu Hanya dalam Satu tahun sekian bulan Itu sudah Merisasikan Sembilan program Sudah Sudah diraksanakan Tetapi Baru di launching Di tahun ini Karena Apa Kita tidak bisa Launching Kalau aturannya itu Kita belum siapkan Nah Jadi pada saat Menyusun akuran ini Tidak gampang Butuk waktu berbulan Sehingga baru diselesaikan Di awal tahun tadi Untuk perbuk Pemanfaatan Alat berat Nah Itu alhamdulillah Kemarin sudah Ya apa Diselesai Dan akhirnya Kita laksanakan launching Dalam hal Bahwa Ibu Sudah menyelesaikan nih Jadi kami juga Udah Agak tenang Aduin kuncinya ke akhir di Binamarga Di Binamarga itu bahwa ibu masih dilapan, orang itu masih dilapan ini Satu lagi gimana? Sekarang setelah kami launching, kita bersyukur Karena alat itu sudah ada, sudah parkir satu tahun kemarin Orang sudah banyak yang nanya, kapan bisa dipakai, kapan bisa dipakai Nah tapi kami jangan menjawab kalau akurat Regulasi sudah ada, launching sudah dilaksanakan Berarti tuntas lah Maksudnya janji-janji beliau itu Yang ada sekarang itu adalah mengejar progresnya seperti apa Satu, misalkan tadi persentase jalan ngantap tadi seperti apa Dua, bagaimana maksimal bahwa tujuan akhir dari alat berat Ini kan bukan ketersediaan alat berat itu Tetapi bagaimana alat berat ini bermanfaat untuk ekonomi Ini lagi, ini yang memang tinggal dijalankan Butuh sosialisasi mungkin Nah ini lagi, ini yang proses ini yang tinggal disampaikan ke masyarakat Bagaimana mereka bisa memanfaatkan alat berat tersebut untuk kepentingan perekonomian mereka Nah kalau lebih teknisnya nih ya Soal alat berat Sekarang sudah tiga ya Tiga Tiga alat berat sudah di launching, diberikan kepada masyarakat Pemanfaatannya seperti apa? Apa seluruhnya ditanggung oleh pemerintah Atau pemerintah cuma nanggung operator sama alatnya saja Supaya masyarakat juga paham Iya, jadi sebagai gambarannya Jadi memang ini sebagai kesempatan untuk sosialisasi juga Jadi untuk memanfaatkan alat berat itu, itu ada di Dinas Perkebunan Dinas Perkebunan Teknisnya dan SP bagaimana untuk masyarakat bisa minjem alat itu, itu ada di Perkebunan Jadi boleh datang ke Dinas Perkebunan Nanti mungkin mereka ada timnya Dari Dinas Perkebunan lah ya, akan menyampaikan kepada Dinas Perkebunan Marga Tolong kirim alatnya ke wilayah ini, wilayah ini Nah, jadi teknisnya seperti itu Nah, untuk detail mungkin lebih tepat kalau nanti dibicarakan di Dinas Perkebunan Karena itu ada timnya Tetapi sebagai gambaran Tapi saya bisa memberikan sedikit gambaran bahwa memang sewa alat itu kan mahal Makanya orang kadang bakar-bakar saja lah Nah, ini yang sewa alat ini yang benar-benar tidak ada kosnya, gratis Tetapi tinggal kelompok taminya atau kelompok perkebunannya itu membantu bagaimana dia memanfaat dengan minyak Misalkan misalkan minyak Terus ya sekedar ya mob-demob alat sama dengan Paling ya, kalau operator itu kan manusia dan ya paling ya didedikasi standar lah Tidak akan memberat-beratkan masyarakat juga Nah, itu sudah diperhitung-hitungkan saya rasa sih ya masih wajar Ya, karena dengan Ya tadi memang benar untuk sewa alat berat memang mahal Kalau murah orang sudah nyiwa kalau ya 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 Karena selain memanfaatnya untuk membantu mempercepat masyarakat dalam hal perkebunannya Juga untuk mencegah pembakaran tadi Iya Pembakaran utara lahan Karena pemerintah itu tidak bisa hanya mencegah Misalnya, oh tidak, jangan masyarakat tidak boleh bakar tapi tidak solusi Nah, inilah solusi itu Termasuk juga misalkan lahan-lahan tidur Masyarakat itu kan banyak Karena mempunyai lahan, karena mereka tidak punya modal Menurutnya sih untuk membangun ini untuk jadi permanfaat Nah, ini ya hadir alat berat ini untuk membantu itu semua Jadi, kalau rencana alat berat ini kan baru tiga Kalau rencana 2023, ada penambahan? Jadi, ini belum bisa kita sampaikan ada penambahan atau tidak Jadi, kita akan evaluasi dulu dengan alat yang ada Nah, ini kan mungkin itu atas manfaat kan Kalau kita target ke luar, banyak-banyain alat Kalau tidak berapa? Tidak berapa? Terus nyamuin Nah, jadi yang ada itu adalah dengan tiga ini Kita lihat apakah ini sangat berdampak ke masyarakat atau tidak gitu kan Kalau memang ini berdampak ke masyarakat tidak menutup kemungkinan untuk ditambah Lebih banyak lagi Karena punya manfaat kan? Iya, punya manfaat Aduh, fokus beli-beli Beli-beli, tapi kejar-kejaran lain Itu kan? Nah, itu lebih pasti kan Makanya tadi lebih baik Kita memang harus hati-hati Memanfaatkan anggarannya harus hati-hati Anggaran kita sudah sedikit Sedikit, tetap pasing-pasing Karena memang kalau dengarnya APB di Musrawas Kalau kita dengar bulatnya, yaudah ya? Memang banyak Tapi kita tidak tahu pembagiannya Belanja rutinnya Ngaji bergawainya Jadi untuk pembangunan itu tinggal sedikit kan Dipakai dengan seluruh SKPD Kalau tadi memang benar kalau memang harus diatur bagaimana Pengeluaran APBD ini memang ases manfaatnya untuk masyarakat Nah, yuk aku mau nanya sedikit Jadi aku pernah jengok memang video Aduh Bupati Aduh Kepala Dinas PUBM Aduh Kepala Dinas PUCK Itu lagi ngamain Dreng Dreng Nah, Bupati itu memang Kesehariannya seperti itu Dengan para Kepala APBD atau dengan ASN Atau memang Bupat ini memang agak jago jarak atau Jaim lah dengan para ASN Atau memang uangnya humble atau memang asik Wah, kalau ngomongin tentang beliau tipe Bupati itu Karena kita itu malu sendiri Karena kita juga Karena kita ngobrol ini kadang tidak sadar Ini Bupati loh Sangking itu memberi kedekatan sama semua perangkatnya Kita tidak perangkat Padahal kita itu Asik ngobrol sampai Bupo Kalau itu di ngobrol sama Bupati Jadi akhirnya Ini salah kita Tapi beliau tidak Jadi itu yang enak yang beliau itu Beliau tidak menutup Jadi kalau kita pada saat kita Dilepas di luar Kedinasan Misalnya kita ada momen Yang seperti Gijer-gijer ya Itu kan setelah ngamen Ngamen keliling-keliling Ngamen di situ Ngamen keliling Nah, beliau itu di situ Mereka hampir Dia ngajak Ayo Kita ini sekedar Makan pinggir jalan Beliau orangnya Tadi Memang karena Mungkin karena beliau itu orang yang basic teknis ya Dan sudah biasa dengan kehidupannya tidak hanya Dilayani Protokolera Yang luxury Alanggung enggak Jadi beliau itu memang Membuat kita Sepaknya perangkat ini Tidak merasa terbeban dengan Dengan protokol yang tadi Terus dengan jarak yang harus kita jaga Malah kita yang kadang ke-15an Mereka Karena beliau yang ngomongnya asik Asik Ngobrol biasa Karena pemimpin itu kan Lain pemimpin itu kan Lain Jepang masing-masing Ada yang memang harus protokolnya Iya Masuk harus kayak ini Iya Yang kita ngomong pun harus diatur Jangan salah ngomong Gitu Kalau ini enggak ya Emang humble Emang asik Humble Kalau kita salah ngomong Dia ralat Oh iya Salah ngomong Misalkan ada yang Kita ini kan kadang Namanya Gitu nih Belajar ngomong Kadang lupa-lupa kan Nah itu kadang Dia ralat Bukan marah Tapi dia ralat Oh jangan seperti itu Nah jadi mereka Ada pelajaran yang dikasih ke kita Bagaimana sesuai menjadi ini Apalagi seperti ini Ini kan pejabat baru Yang usah ada di eselon ini kan Berarti pelajarannya itu Banyaknya Dari cara ngomong Terus menyikapi Emosional Nah itu dibimbing Jadi Sama Bupati Bukan hanya dilepas Dibeban dengan tugas Dan diharuskan Bisa sesuai dengan Karena dia tahu Banyak perangkat-perangkat Di ini ya Tadi Orang-orang junior lah Ya baru Seperti itu Nah itu yang memang Apa Berdampak baiklah Untuk kita yang baru-baru ya Jadi memang itu tadi ya Karena iklim Apa namanya Kehubungan Antara Apa namanya Itu pelaksana Tugasnya di bawah Dengan Bupati itu Emang harusnya seperti itu ya Iya Karena Kalau Bupatinya itu Misalkan Dengan Dengan Perangkatnya itu Punya tekanan Ataupun Tidak enjoy lah Tidak asik lah Mungkin seharusnya Dia ini ngomong Ibu, daca itu bu Seharusnya Iya kan Tapi kamu takut Iya Tapi aku yakin Dengan Bupati ini Itu Bu Itu enak ibu Emang beliau seperti itu Jadi Termasuk kita pun Jadi Kita berdipusi Itu yang membuat Peluang kita jadi bagus Maksudnya Dia itu sersan Serius tapi santai Oh sersan Jadi Dia kasih kita ngobrol Enak Misalnya hal-hal diskusi teknis lah Yang urut jelain Kita ngobrol itu Tidak Tidak Jadi Misalnya ini laporan Biasa permasalahan Menjelasin ini Jadi Beliau Membantu Mengarahkan itu Nyantai Maksudnya nyantai Tapi kita serius Oh harusnya Seperti ini Seperti itu Nah jadi Hal-hal regulasi Atau apapun itulah Yang kita butuh Untuk koordinasi Dengan beliau Kita Menjadi pendapatkan pelajaran Seperti kita dengan saudara Ataupun dengan Orang tua lah ya Ya ceritanya lebih terbuka Terbuka Tadi kan Kita tahan-tahan Tidak sesuai Kita ngomongin Tidak Jadi kita Enak Ini harus aturan Dan Beliau itu Minta semua itu harus sesuai aturan Makanya kita enak ngomongin Tapi ini aturannya belum ada Nah itu enak Jadi kita Ngomongnya enak Untuk berdiskusi Dapat tekan Siap-siap Siap-siap Karena kita Enggak bisa Kita harus siap-siapin Itu tadi ya Karena tekanan tadi kan Tapi karena memang enjoy Dia juga mungkin Terima apa yang Kritik Saran dari kita Masukan Mungkin kan Itu yang membuat lebih Asik Para SKPD juga Melaksanakan Program-program Yang memang Luar biasa Dan Sebenarnya Cukup berat Berat Bupati ini Berat Karena tidak ada Sampai Bupati itu yang menjanjikan Satu pun ada jalan mulus Iya Tapi beliau Dengan keoptimisannya Dan PUBM juga dengan Keoptimisannya Optimis Mampu untuk menjawab Jalan Nusirawas ini Dalam kondisi mantap Sampai dengan air produk Terima kasih atas Waktunya Sama-sama Kalau tahu silahkan minum Itu ada Ionia Ini enak Ini emang menyegarkan Iya Kalau udah ngomong banyak Ini Ini Jadi Ini Kenapa warna orange Orang ini adalah Air di mineral Jadi memang TDS nya 0 Untuk kesehatan yang bagus ini Ini asli Asli Alhamdulillah Akhirnya Lubuk Lingkau ini Ada Barang-barang Dewi Nah Mudah-mudahan Mesirawas Kalau Lingkau Ayonia Kalau Mesirawas Ayo pikirkan Ayo pikir Jadi memang Ayonia nya Seger Murni memang Dia benar-benar Murni Selogannya itu Ayonia Benar-benar Air minum Terima kasih atas waktunya Semoga sukses Dinas BUM Amin Dengan alat beratnya Jalan minus dan jembatannya Semoga sukses Terima kasih Amin 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 Amin